TKP, siap, 8-6 Lalu target operasi kami selanjutnya adalah para PSK yang biasa mantal di jalan Sehingga sangat meresakkan pengguna jalan, khususnya di jalan Petran Hal ini membuat kami terus melakukan operasi rutin Agar PSK ini tidak mengganggu lagi keamanan dan ketertiban di jalan Sesampai kami di jalan Petran Kami melihat ada beberapa PSK Mereka pastinya mencoba kabur pada saat melihat petugas Dari operasi malam ini kami berhasil membawa 2 PSK Selanjutnya saya bawa ke Kemando untuk didata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sesampai kami di Kemando, kami mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kasus menculikan Yang dilakukan oleh pemuda yang membawa kabur seorang gadis Kami pun segera menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Sesampai disana, kami langsung menuju ke rumah tersangka Disana langsung kami menggerada rumah Dan didapatkan bahwa ternyata yang diduga perangkut kulitkan ada di lantai 2 Terima kasih telah menonton! 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 Ternyata setelah kami cek, mereka kabur dari rumah karena orang tua sewanita tidak setuju mereka menikah karena anak ini masih di bawah umur. Ternyata setelah kami cek, mereka menunjukkan bahwa mereka sudah layak untuk menikah, bukan malah kabur seperti ini. Kami dari pihak kebersihan sangat menyayangkan hal seperti ini. Di sana juga terlihat ada orang tua merasa sok dengan adanya kejadian ini. Selanjutnya mereka berdua kayu bapak kantor untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Terima kasih telah menonton!